Selebrasi Timnas Indonesia dinilai berlebihan usai gebuk Kurasau. Sinta Eyong pasang badan Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan kedua atas Kurasau dalam laga uji coba FIFA Mad Day pada Selasa, tanggal 27 September tahun 22, malam. Bermain di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 2-1 lewat gol Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan. Usai meraih kemenangan ini, Timnas Indonesia sedikit merayakan dengan menghampiri ribuan para supporter dan mengelilingi Stadion Pakansari, di mana pelatih Sinta Eyong bersama pemain dan ofisial memulai dengan membentuk lingkaran di tengah lapangan sambil diiringi lagu Indonesia Pusaka. Tak berhenti di situ, Sinta Eyong dan para pemain serta didampingi Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan menyapa para supporter dengan berkeliling Stadion Pakansari. Mereka berterima kasih kepada seluruh supporter yang hadir karena sudah memberi dukungan yang begitu hebat kepada Witan Sulaiman DKK. Namun hal ini ternyata dinilai sedikit berlebihan oleh Kura Sao karena memang ini hanya sekedar laga uji coba belum meraih gelar juara. Di singgung hal ini, Sinta Eyong selaku pelatih memberikan pembelaan. Baginya dia dan anak asunya layak merayakan kemenangan dengan hal tersebut. Baginya hal itu bentuk kegembiraan dari sebuah tim yang ingin mengekspresikan kegembiraan atas kerja keras yang berbuah hasil positif. Pantas dirayakan Sinta Eyong juga mengatakan apa yang dia lakukan bersama para pemainnya sebagai bentuk terhadap dukungan yang telah diberikan supporter timnas Indonesia. Menurut saya, perayaan ini pantas dilakukan dan boleh dirayakan. Kata Sinta Eyong kepada awak media di Stadion Pakansari. Selasa, tanggal 27 September tahun 22, malam WIP. Apalagi, kami bermain di kandang dan kami menang. Jadi, perlu dirayakan bersama-sama dengan menikmati kemenangan ini. Jelasnya, lebih lanjut Sinta Eyong menegaskan bahwa kemenangan timnya atas Kura Sao pantas untuk dirayakan oleh semua pihak. Ketika kalah, kan mungkin kita tidak bisa senang. Tapi, kami sudah menang dan pantas merayakannya bersama-sama. Tutup pelatih asal Korea Selatan ini. Pantas dirayakan Sinta Eyong juga mengatakan apa yang dia lakukan bersama para pemainnya sebagai bentuk terhadap dukungan yang telah diberikan supporter timnas Indonesia. Menurut saya, perayaan ini pantas dilakukan dan boleh dirayakan. Kata Sinta Eyong kepada awak media di Stadion Pakansari. Selasa, tanggal 27 September tahun 22, malam WIP. Apalagi, kami bermain di kandang dan kami menang. Jadi, perlu dirayakan bersama-sama dengan menikmati kemenangan ini. Jelasnya, lebih lanjut Sinta Eyong menegaskan bahwa kemenangan timnya atas Kura Sao pantas untuk dirayakan oleh semua pihak. Ketika kalah, kan mungkin kita tidak bisa senang. Tapi, kami sudah menang dan pantas merayakannya bersama-sama. Tutup pelatih asal Korea Selatan ini.